Halo teman-teman semua, kembali lagi kita akan belajar aljabar linier untuk operating system. Kenapa kita harus belajar aljabar linier? Jadi misalkan ini aljabar linier itu sangat berguna untuk kalau kalian bekerja di perusahaan minyak. Minyak dan gas, saya kasih tau ini biar kalian lebih semangat belajar. Bukan hanya matok linier, kita tentu matok linier yang lain. Jadi kalau misalkan kita bekerja di perusahaan minyak dan gas kayak Pertamina atau perusahaan gas nasional gitu. Nah kalian disuruh untuk mendidiksi pipa, jalur pipa gitu. Jalur pipa dimana optimal biar pipanya itu menuju ke minyak yang paling banyak. Nah misalkan disini ada daerah gitu, daerah yang luas. Ini kan non-linear banget nih kalau dibuat kepersamaan matematiknya. Nah si Pertamina misalkan si perusahaan itu pengennya pakai board kan, pakai board, nge-board tanahnya. Pas nge-board tanahnya itu ini ada alatnya sebenarnya, ada alatnya. Nah pas nge-board alat nge-boardnya ini, dia itu akan memunculkan sebuah pipa-pipa nge-board. Terus nanti pipanya munculnya, pipanya muncul set-set-set seperti ini. Mencari jalur yang paling banyak minyak ini, yang menjakan paling banyak minyaknya disini. Jadi dia itu akan kesini. Nah untuk menentukan jalur minyaknya ini, itu ternyata di dalam codingan, di dalam programnya itu, di dalam IoTnya itu banyak alatnya berliniar gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan kalian kulihat di TP, itu ada yang namanya OPINAT. Itu sebuah komunitas yang mengelola pipa-pipa ini. Jadi yang itu mereka tuh modding, bersama dengan perusahaan gas minyak gitu, ternyata mod codingan itu di dalamnya ada banyak aljabar linier. Ada matriksnya banyak banget. Makanya kita perlu yang namanya aljabar linier. Atau nggak kalau misalkan tadi nanti TA atau kita seakhir. Kalau kalian TA ini berhubungan dengan image processing, audio processing itu banyak banget. Ada matriks di dalamnya, lagi-lagi aljabar linier. Makanya aljabar linier itu harus kuat. Makanya kita pelan-pelan belajar aljabar linier. Yang penting kalian paham. Yang penting nanti umumnya bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk materi bahasan kali ini kita akan melahas lebih lanjut tentang sistem bersama linier dan matriks in class. Dan diagonal matriks sebenarnya ini udah belajar dari sebelumnya. Kalau kalian mengikuti week-week video, week-week pembelajarannya. Kemudian mungkin yang baru ada matriks segitiga dan matriks simetris. Sampai itu, nanti kita akan bahas satu-satu pelan-pelan gitu ya. Dan untuk materi ini masih dibawakan dengan saya, yaitu Tegar Arif Mastro. Kalian bisa panggil saya Tegar. Saya berdasarkan lobeisnya dari saat ini masih di D3 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika dan Teknik Elektro, Institut Teknologi DEL Sumatera Utara di Indonesia gitu ya. Kalau kalian bingung atau kalian mau nanya-nanya, boleh kalian WhatsApp saya atau beri diskriminasi di grup. Atau bisa email di email saya ada di Tegar.plastro.ac.id atau ada pake akun gmail saya, yaitu arifintegar12.gmail.com gitu ya. Kalau kita masuk ke materi bahasan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut terkait sistem bersama linier dan matriks in class. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita mempunyai persama linier gitu ya, kita sudah bisa mencari solusinya yaitu dengan cara misalkan eliminasi gitu. Eliminasi bisa dengan cara substitusi, itu cara biasa ya. Substitusi. Kembali hal yang baru kita sudah belajar mencari solusi dengan OBE, yaitu mencari solusi dengan memanfaatkan operasi berselementer. Nah, di sini ada yang baru nih. Kita bisa mencari solusi dengan memanfaatkan operasinya. Kan kita sudah tahu tuh, kita bisa. Misalkan kita punya matriks A, kita bisa mencari matriks inverse A gitu ya. Dengan cara, misalkan kalau matriksnya 2x2, A, B, C, D. Dengan cara berarti ini, satu perdeterminannya berarti ada min B, C, dibalik G, A, dikasih minus, min B, min C. Nah, atau bisa aja dengan, kalau matriks sangat tinggi, kita bisa memanfaatkan dengan OBE lagi. Nah, dalam matrikan ini, kita akan mencari solusi dengan memanfaatkan A inverse, dengan memanfaatkan inverse matriks. Nah, misalkan kita mempunyai sistem persamaan seperti ini, AX sama dengan B. Nah, kita bisa mencari solusi dari X-nya itu, bisa aja kayak gini, A inverse sama dengan B. Nah, lebih dimanfaatkan lagi kalau kita sudah belajar A inverse, kita bisa mencari solusinya dengan cara seperti ini. Gitu ya, paham ya. Oke, langsung saja ke matriks yang akan kita bahas, yaitu ini. Pada matriks sebelumnya, kalau kita sudah, kalau kita kan sudah belajar, apa yang namanya sistem persamaan linear. Nah, kalau kita dikasih sistem persamaan linear, kita sudah belajar, di week 1, atau week 3, atau sistem persamaan linear, dia itu akan mempunyai, tidak mempunyai solusi, kemungkinannya bisa mempunyai satu solusi, atau bisa mempunyai banyak-banyak top 3 solusi. Jadi, kalau mempunyai 0, mempunyai 0 solusi, berarti grafiknya itu sejajar, misalnya dari 1, ini juga sejajar. Kalau mempunyai satu solusi, berarti ada perpotongan, antara garis Y1 dan Y2, misalkan, ini yang sederhana. Kalau mempunyai banyak solusi, berarti garis Y1 dan Y2 adalah sejajar. Paham ya? Tidak ada kemungkinan lain, hanya ada 3 kemungkinan ini, yaitu tidak mempunyai solusi, hanya mempunyai solusi, atau mempunyai banyak total hingga solusi. Nah, kita sudah belajar, lalu kita bisa mencari solusi dari sistem persamaan linear, yaitu kita bisa dengan memanfaatkan Gaussian Elimination, atau dengan katanya kita memanfaatkan operasi baris elementer, gitu ya, dengan OBE. Nah, namun di sini ada cara baru, karena kita kan sudah belajar yang A-Invest, kita ada cara baru. Misalkan, untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear, kita bisa memanfaatkan matriks A-Invest yang kita dapat. Misalkan, kita mempunyai sebuah matriks A berukuran N kali N. Maka, untuk setiap matriks B N kali 1, yaitu kita bisa tuliskan sistem persamaan linear-nya menjadi AX sama dengan B, kita bisa mencari solusi X-nya dengan cara seperti ini, X sama dengan A-Invest dikalikan dengan B, gitu. Pertanyaan, untuk saat ini, kalau belum paham, kita lihat contohnya aja, biar lebih paham. Seperti ini contohnya. Oh, ini satu, sorry. Misalkan kita mempunyai sebuah sistem persamaan linear seperti ini, gitu ya. Kalau kita hubungi dalam matriks kan seperti ini, hanya adalah ini. Ini udah paham lah ya, bisa dicoba. Kemudian X-nya juga seperti ini, dan B-nya adalah yang ini. Ini B-nya, ini A-nya. Kalau nggak percaya, kalian boleh buktikan. Kalau kalian masih bingung, merubah ini, biar ditanyakan. Karena ini udah 3 jari di week 1, jadi silahkan tonton lagi. Kalau masih belum paham, kita bahas di sinkronisasi. Karena ini mau ubah ke augmented matriks. Kalau misalkan masih nggak percaya, coba kalikan aja. A-nya sama dengan B, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8, x1, x2, x3, sama dengan 5, 3, 1, 17, sorry. Nah, ini kalau dikalikan, dikalikan ini akan menghasilkan sistem persamaan linear yang seperti ini. Coba aja kan, ini kan. Udah belajar kan? Oke, kita langsung, karena ini udah dikajari di week 1, jadi saya nggak mengajari lagi. Ini, karena cukup gampang. Kalau kalian, tapi kalau kalian masih bingung, bisa ditanyakan via WhatsApp atau bisa ditanyakan waktu saya kondisasi. Kalau bisa kondisasi kan kita, saya jelaskan lebih detail, lebih jelas, kalian paham gitu ya. Langsung ke contohnya aja. Oke, langsung saja ke contoh. Ini kan tadi, kita mempunyai sebuah sistem gitu ya, sebuah sistem AX sama dengan B, dengan A-nya ini, dan B-nya ini kan. Dengan mudah, kita dapat, dengan cara OBE, kita dapatkan matis IPC seperti ini dengan mudah. Coba cari, di validasi, ini betul nggak sih, IPC seperti ini, coba ya. Ini adalah tugas sekalian, tugas mandiri, tapi nggak wajib dikumpulkan. Barangkali muncul di soal UTS atau soal yang lain, barangkali, nggak janji. Siapa tahu, itu ya. Nah, sebenarnya, di dalam fokusan bahasa kali ini, kita dapat mencari solusi X-nya dengan memanfaatkan matis IPC yang didapat dengan seperti ini. Nah, ini sebenarnya seperti ini caranya. Kita kan udah belajar tuh, A-inverse kali A sama dengan identitas matis identitas. A kali A-inverse juga sama dengan matis identitas. Jadi kalau kita mempunyai, jadi gambarnya seperti ini yang luarannya. AX sama dengan B. Kemudian, kedua ruas, kita kalikan dengan A-inverse. A-inverse gitu ya. AX sama dengan A-inverse kali B. Nah, kemudian, jadinya kan matis identitas dikali X sama dengan A-inverse dikali B gitu ya. Jadinya, karena I kali X, matis identitas dikali matis apapun akan menjadi matis dirinya sendiri atau dirinya, dirinya sendiri, dirinya X gitu ya. Sama dengan A-inverse kali B. Nah, dengan cara seperti ini kan kita udah dapat A-inverse-nya, kita udah tahu B-nya, kita tahu itu solusinya. Nah, coba kita validasi yuk. Kita validasi dengan cara yang kita udah belajarin. Misalkan, kita validasi dengan cara OBE. Kita validasi dengan cara OBE. Coba kita hitung sama-sama. 2, 5, 3, 1, 0, 8. Kemudian, disininya 5. Nilainya adalah 5, 3, 17 gitu ya. Kita pengen validasi nilai ini betul nggak sih? Kalau kita pakai cara biasa, jangan-jangan cara yang ini salah gitu kan. Kita kan hanya belajarnya, yang sebelumnya kita hanya belajarnya mencari solusi dengan OBE. Nah, kita coba buktikin nih. Cara yang baru ini benar nggak sih? Kalau misalkan kita pakai, maksudnya cara yang baru ini benar nggak sih? Coba kalau kita pakai cara OBE. Jadi, seperti ini. Ini kita ubah 1 dan 2 dan 1 nih ya. Dengan cara, ini kan pengennya 1, 0, 0. Jadi, kita ubahnya B2 min 2B1 dan B3 dikurangi B1. Jadi, hasilnya adalah 1, 2, 3, 5, 2 dikurangi 2, 0, 5 dikurangi 2, 4, 5 kurang 4, berarti 1, 3 dikurangi 3, 3 dikurangi 6, berarti min 3, 3 dikurangi 5, negatif 10, berarti negatif 7. Kemudian ini, 0, 0 dikurangi 2, negatif 2, 8 dikurangi 3, 5, 17 dikurangi 5 adalah 12. Nah, tinggal kita pengen coba yang ini gitu ya. Jadi, dengan cara B1 dikurangi 2B2 dan B3 ditambah 2B2 gitu ya. Jadi, caranya nanti hasilnya adalah seperti ini. 1, 0, 3 ditambah 6, 9 gitu ya. Kemudian ini, 5 dikurangi, min 2 kali 7, berarti 5 ditambah 14, 19 gitu ya. 0, 1, negatif 3, negatif 7, 0, 0. Kemudian ini, 5 ditambah 2B2. 5 ditambah 2B2, 5 ditambah 2B2. 2B2, nah, 5 dikurangi 6, berarti negatif 1. Kemudian, 12 dikurangi 14. 12 dikurangi 7 kali 2, berarti negatif 2 gitu ya. Jadi, ini kita bisa dikalikan negatif 1, min B3 gitu ya. Karena ini pengennya jadi 1. 1, 0, 9, 19, 0, 1, negatif 3, negatif 7, 0, 1, 0, 1, 2 gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita pengen ininya 0. Berarti, B2 ditambah 3B, 3. Berarti, B1 dikurangi 9B, 1, nanti hasilnya adalah 1, 0, 0, 19, dikurangi 2, 19, dikurangi 18, 1, 0, 1, 0, negatif 7, ditambah 6, berarti negatif 1. 0, 0, 0, 1, 2. Oke, berarti hasilnya adalah 1 sama dengan 1, plus 2 sama dengan negatif 1, plus 3 sama dengan 2. Valin ya, sama ya hasilnya. Kalau kita menggunakan OBE, jangan kita menggunakan cara yang baru gitu ya. Seperti itu. Ini ada yang salah gak sih? Hasilnya sih benar. Baik gitu ya. Oke, langsung ke materi berikutnya. Bukan masih bisa dipahami yang tadi karena kita hanya mengulang saja dan menambahkan materi yang baru, yaitu materi yang baru adalah kita mendapat mencari solusi dari AX sama dengan B. Jadi, kita bisa mencari solusi dengan memanfaatkan A-inverse-nya jika A-inverse-nya sudah diketahui atau sudah didapatkan. Seperti ini. Kemudian, matriks selanjutnya adalah sifat-sifatnya. Nah, kita tahu ya, kalau misalkan kita mempunyai sebuah matriks A, ukurannya N kali N, yang dapat di-inverse-kan, kita bisa mempunyai matriks B yang hasilnya seperti ini. Ya kan? Berarti B-nya itu adalah matriks inverse. Matriks inverse dari A gitu ya. B-nya itu adalah matriks inverse dari A gitu ya. Atau B-nya itu biasa disimbolkan dengan A-inverse. Kita sudah belajar di week sebelumnya sebenarnya kan. Nah, muncullah sebuah teorema. Ini juga sudah dipelajari sebenarnya. Tapi karena matriksnya ada ini, kita ulang lagi biar lebih paham. Misalnya kita punya A sebuah matriks persegi. Jika B-nya itu memenuhi seperti ini, yaitu yang saya bilang, B-nya itu bisa dituliskan B sama dengan A-inverse. Sebaliknya, jika B-nya memenuhi A-B kali sama dengan matriks realitas, maka B-nya juga dapat dituliskan dengan A-1 atau B-nya dibaca A-inverse gitu ya. Oke, materi berikutnya semoga masih bisa dikahami. Ini adalah teorema-teorema. Teorema yang pertama mengatakan adalah jika A adalah sebuah matriks persegi N kali N ukurannya, maka persamaan berikut equivalent, E-B-E, persamaan berikut equivalent. Jika A mempunyai inverse, maka A-X, sistem A-X sama dengan 0 hanya mempunyai satu solusi atau trivial solusi. Jika A, maka B. Jika A juga berlaku, C. Yaitu, ini adalah bentuk echelon baris. Kalian masih ingatkan bentuk echelon baris? Gimana? Bentuk echelon baris dari A, kalau kita olah, akan menjadi matriks identitas. Gitu ya. Jika A, berarti maka D-nya juga berlaku. Kalau kita punya A-nya saja, berarti kita punya D-nya saja, kita berlaku. A-nya itu menyatakan, A-nya itu dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian matriks elementar. Kita sudah belajar matriks elementar juga sebelumnya. Teorema berikutnya adalah A-X sama dengan B, konsisten, artinya mempunyai paling sedikit satu solusi untuk setiap matriks B yang berhukuran N kali 1. Kemudian A-X sama dengan B, bisa saja dia itu mempunyai tepat satu solusi untuk setiap N kali 1. Ini teorema-nya ini saling berikir, dan kita punya F-nya doang. F-nya doang berarti kita mempunyai A. Kita bisa mempunyai A. Kita punya F doang, berarti ternyata kita bisa, mempunyai B. Jadi ini saling berkaitan sebenarnya. Jika A maka B, jika A maka C, atau jika B maka C, jika B maka D, seperti itu. Kita hanya punya satu saja, kita bisa memanfaatkan yang lain. Seperti itu. Teorema ini bilang seperti itu. Nah, kemudian teorema berikutnya, misalkan A dan B adalah sebuah matriks persegi. Ukurannya sama. Nah, ini kalau A kali B-nya dapat mempunyai inverse, berarti ternyata A dan B-nya itu punya inverse. Itu paham ya? Kemudian, ya selanjutnya, teorema fundamental adalah, misalkan kita punya matriks A, ukuran M kali N. Untuk semua matriks B yang berukuran M kali 1, ternyata dia itu memenuhi sebuah persamaan yang konsisten. Jadi, kalau kita punya matriks A yang ukurannya M kali N, kita punya A yang kali N dan B-nya itu, kita punya M kali 1, B-nya di sini. Nah, sebenarnya ini solusi yang di sini itu konsisten. Artinya dia itu mempunyai paling sedikit satu solusi. Paham ya? Sebelum masih bisa dibangi, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tadi sebelumnya. Misalkan kita punya sistem ini. Nah, sistem ini. Kondisi yang bagaimana, B1, B2, B3 yang bagaimana, biar sistem ini itu mempunyai paling sedikit satu solusi. Atau banyak solusi gitu. Nah, kita ubah nih. Kita ingin cari tahu B1, B2, B3 yang bagaimana, yang memenuhi sistem ini. Agar sistem itu mempunyai paling sedikit satu solusi. Gitu ya? Atau konsisten. Jadi, solusinya kita ubah dulu ke bentuk matriks. Ini matriks augmented. Paham ya? Kemudian kita OBE. Kita OBE. OBE ini, kita OBE disini. Coba ini pelajarin. Ini adalah, berarti ini B1 dikurangi B2 dan B3 dikurangi 2B1. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian, seperti ini. Kemudian di sini, ke sini. yang baris kedua di KD-1. Nah, nanti jadinya seperti ini. Bisa dicek lagi ya. Saya gak akan cek. Kalian yang cek, karena saya juga sudah cek. Kalian cek sendiri. Yang seperti ini. Nah, ternyata, kalau ditambahkan ini ternyata 0, 0 semua nih. Yang baris ini 0 semua. Ingat, ingat yang pernah saya bilang. Yang pernah saya bilang. Misalkan kita mempunyai sebuah matriks ya. 1, 0, 0, 1. Misalkan. 0, 1, 1, 3. Nah, di sini ternyata 0, min 1, min 1, min 3 gitu ya. Misalkan. Nah, ternyata baris ketiga itu kan bisa kita olah. Bisa kita olah menjadi ya, menjadi sesuatu yang sama dengan baris kedua. 1, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 3. Ini dikalimin 1. Misalkan 0, 1, 1, 3. Nah, sama kan baris ketiga dan baris kedua. Baris kedua dan baris ketiga sama. Ini juga bisa diolah lagi. 0, 1, 0. 0, 1, 1, 3. 0, 0, 0 gitu ya. Nah, ternyata, baris kedua dan baris ketiga ini sama. Nah, ini kan artinya kalau digambarkan misalkan X plus Y sama dengan 3. Yang baris ketiga juga X plus Y sama dengan 3. Jadi, gambarnya itu berimpit. Jadi, itu sebenarnya yang 0 di bawah ini sebenarnya kalau mempunyai, kalau menemukan sesuatu yang bisa-bisa makan, itu ternyata bukan gak punya solusi, tapi punya banyak solusi karena berimpit. Sama gak seperti ini? Ini kalau dikalikan negatif 1 sebenarnya kan sama gitu ya. Sama dengan baris kedua. Karena ini kita pengen mencari B1, B2, B3, kita dikurangkan aja. Tapi sebenarnya ini mempunyai banyak solusi, yaitu B1 dan baris ke-1, baris ke-2 dan baris ke-3 itu sama kan. Jadi, mempunyai banyak solusi. Nah, kita kurangkan aja biar ininya 0. Nah, syaratnya, kalau pengen mempunyai banyak solusi, berarti kan ininya yang B3, Min, B2, Min, B1 kan nanti sampai dengan 0. Kayak gini bentuknya. Ya, kayak gini. Jadi, ini adalah syaratnya biar kita mempunyai banyak solusi. Kan pengennya sistem itu bagaimana B1 nilai, B1, B2, B2, B3 biar konsisten atau mempunyai paling sedikit satu solusi atau mempunyai banyak solusi. Nah, gitu ya. Jadi, ini. Jadi, kita bisa mengatakan sistem itu mempunyai banyak solusi ketika syaratnya ini dipenuhi. B3, dikodangi B2, dikodangi B1 adalah 0. Adalah 0. Jadi, B3-nya adalah B1 plus B2. Nah, udah ketemu nih B3-nya. B3-nya adalah B3-nya adalah B1 plus B2. Gitu ya. Kemudian, B2-nya gimana? B2-nya. B1-nya tetap ya. B1-nya akan ini. B2-nya berapa nih? B2-nya. B2-nya, ya tetap B2. Jadi, seperti ini. Jadi, yaitu A, sistem tadi AX sama dengan B2. Konsisten jika dananya jika B-nya itu nilainya seperti ini. Maka, dia itu akan konsisten atau mempunyai paling sedikit satu solusi atau banyak solusi dari dalam kasus contoh ini adalah dia itu mempunyai banyak solusi. Dengan B1 dan B2-nya adalah arbitrary. Arbitrary artinya dia itu sebarang bilangan T. Masih sebarang gitu. Paham ya. Semoga masih bisa dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, ini adalah materi yang pengenalan sebenarnya yang diagonal. Kan kita udah kenal. Kita paling mengenal matriks baru yaitu matriks segitiga dan matriks simetri. Ini juga sebenarnya kayaknya udah pernah dipelaturin di SMA. Kalau nggak salah, kita hanya mengulang di sini. Untuk matriks diagonal, kita sebut matriks diagonal jika diagonal utamanya itu 0 semua atau nggak semuanya 0 atau hanya beberapa yang 0 atau intinya diagonal utamanya ada angkanya atau 0 semua. Ini selain diagonal utamanya itu adalah 0. Selain diagonal utamanya 0. Juga ini kan udah belajarin di wik berapa gitu. Penang dijelasin. Ini juga nih ternyata seperti ini. Pokoknya selain di diagonal utamanya itu 0 semua. Di diagonal selain di diagonal itu 0 semua berarti itu yang yang dinamakan matriks diagonal. Paham ya? Secara umum matriks diagonal juga yang dapat dituliskan seperti ini ini secara umum aja. Jadi hanya angka 0 yang ada di matriks diagonal selain di diagonal utamanya nilainya adalah 0. Paham ya? Kemudian yang di sini kalau matriks kita mempunyai matriks diagonal kita mempunyai matriks kita pengen mempunyai ips dari diagonalnya cukup gampang tinggal di seper aja. 1 per D1 1 per D2 1 per Dn atau dibalik lah intinya intinya dibalik aja kalau misalkan misalkan D nya itu 2 gitu 2 0 0 dan berapa berarti D invest nya berarti berapa D invest nya berarti 2 pangkat min 1 atau 1 per 2 1 per 2 0 0 0 gitu dan seterusnya contoh seteranya seperti itu nah kalian bisa cek kalau kalian bisa cek kalau D D invest sama dengan D invest kali D sama dengan matriks identitas coba kalian kalikan ini D kali D invest atau D invest kali D nanti hasilnya adalah matriks identitas gitu paham ya semoga masih bisa dipahami nah ini kalau kita enaknya ini sering banget muncul di olimpiado sebenarnya atau kalau kalian pengen ikut UNIPA gitu UNIPA PT atau olimpiado nasional matematika dan ilmu pengentuan alam tingkat perguruan tinggi ini kalau diagonal matriks itu saling-saling banget muncul nah kalian cobalah ikut nanti saya bimbing biar kalian juara gitu ya di sumatera tadi kalau di nasional agak susah karena riset nasional nanti kalian ketemu DTB ketemu UI ketemu UGM gitu biasanya mereka yang menduduki dapat medali tapi untuk semata-pertara hanya masih bisa disini kalau misalkan kita udah punya D kita kalau mau pangkatkan ya tinggal dipangkatkan aja dipangkatkan aja enak gitu kalau matis diagonal utama gitu ini adalah contohnya misalkan kayaknya seperti ini kalau kita pengen mencari AITUS nya ya gampang karena ini diagonal utama gitu ya matis diagonal tinggal tipe aja 1 per 1 1 min 1 per 3 min 1 per 3 2 di pangkat min 1 berarti setengah sorry saya agak belum mungkin kemudian pangkatnya juga sama enak 1 pangkat 5 1 min 3 pangkat 5 min 2 4 3 2 pangkat 5 32 enak kan nah kalau pengen A pangkat negatif 5 gimana ya tinggal diseper aja 1 per 1 1 min 1 per 2 per 3 berarti ini 32 pangkat min 1 min 1 per 3 per 2 gitu enak kan kalau matis diagonal nah tapi kalau di olimpiade itu agak tricky ada ada sentuhan gitu sentuhan khusus ya kalau biasanya disebut di olimpiade anak-anak olimpiade gitu oke mati ini selanjutnya enak juga kalau dikalikan kalau dikalikan enak juga kalau kita lihat kalau misalkan ini matis A kalau matis A dikalikan disebelah kiri gitu sorry disebelah kanan berarti ya tinggal D1 dikali barisnya dikali kolomnya kalau disini D1 dikali kolom dikali baris ini jadinya seperti ini D2 dikali barisnya seperti ini jadinya ya tinggal dikalikan aja enak kan D3 juga seperti ini nah enak cuma tinggal D3 A3 kalau A nya itu disebelah kiri berarti ya dikalikan dikolomnya berarti D1 dikali kolom disini sama aja kayak gitulah jadi seperti ini yang D2 ini kali kolomnya sebelah sini jadi seperti ini enak tinggal D2 kali A1 enggak seperti itu intinya seperti itu enak lah disini nah ini kalau kalian mau baca itu ya apa yang saya jelaskan sebenarnya ini oke ini adalah hal yang mungkin baru bukan baru sih sebenarnya jadi matrix persegi matrik persegi dimana semua entrynya itu di atas di atas diagonal utamanya di atas diagonal kalau kita punya matrik persegi kalau di atas diagonal utamanya itu adalah nilainya 0 semua maka disebut segitiga bawah nah kalau sebaliknya di bawah diagonal utamanya 0 semua berarti disebut matriks segitiga atas nah mati segitiga atas atau mati segitiga bawah itu biasa disebut mati segitiga atas juga enggak apa ini lebih spesif tapi enaknya kita omongnya lebih spesifik mati segitiga yang bagaimana segitiga atas pak segitiga bawah pak nah tapi saya enaknya enaknya seperti ini sebenarnya nah kita tinjau diagonal utamanya disini nah kalau mati segitiga atas berarti ya di atas diagonal utamanya harus ada angkanya enggak boleh 0 bukan enggak boleh 0 maksudnya enggak 0 semua saya enaknya gitu yang bawah juga berarti di bawah diagonal utamanya berarti ada ada sesuatu enggak seluruhnya 0 yang seluruhnya 0 adalah yang disebelah sini seperti itu ini yang saya bilang ini adalah kalau mati segitiga atas berarti yang atasnya di atas diagonal utamanya diagonal utamanya pasti ada angkanya biasa 0 bisa 1 tapi enggak seluruhnya 0 gitu ya nah di atas diagonal utamanya itu juga harus ada angkanya bisa 0 tapi enggak seluruhnya 0 gitu juga yang di segitiga bawah di bawah diagonal utamanya adalah seperti ini ini cara saya untuk memahami mati segitiga atas atau segitiga bawah kalau kalian lebih enak memahami dengan definisi yang ini ya silahkan enggak apa kan sama aja nah ini adalah teorema gitu ya ada teorema dari mati segitiga transpose dari mati segitiga bawah hasilnya adalah mati segitiga atas kalau ditranspose ya tinggal dibalik kebalik sana jadinya benar ya dan transpose dari mati segitiga atas hasilnya adalah mati segitiga bawah kemudian hasil kali dari mati segitiga bawah hasilnya ya tentu mati segitiga bawah begitu juga dengan matis perkalian hasil dari mati segitiga atas ya hasilnya akan matik segitiga atas nah matik segitiga itu cepat di mempunyai infestika dan hanya jika diagonal utamanya gak boleh 0, seluruhnya gak boleh 0 jadi diagonal dia itu bisa saja mempunyai infest tapi syaratnya diagonal utama yang ini diagonal utama ini gak boleh 0, jadi harus angkanya kemudian ini yang berikutnya adalah infest dari matik segitiga bawah, hasilnya yang matik segitiga bawah, begitu juga infest dari matik segitiga atas, yaitu hasilnya ada matik segitiga atas, tapi syarat untuk di infest adalah tadi diagonal utamanya, seluruhnya gak boleh 0, gitu paham ya teman-teman semua kita lanjut ke materi berikutnya dalam matik simetris, nah kalau matik simetris nah ini misalkan kita punya matik A matik persegi, n kali n kita sebut dia itu matik simetris, simetris jika jika ditransposkan ternyata balik ke dirinya sendiri nah gitu contoh ini 7 misalkan A nya itu sama misalkan ini A, ini B, ini C gitu ya berarti A transposnya berapa? balik ya 7-3 7-3 7-7, sama kan? sama, ternyata A transpos sama dengan A dan yang ini B B itu ternyata jadi ciri-ciri transpos itu misalkan kita batasi dulu kita batasi dulu ciri transpos itu yang ini tuh sama, aduh sama min 3, min 3 gitu yang ini juga sama kan? kita lihat ini 0, 0 yang ini pasangannya ini berarti 0, 0 ini sama ya 0, 0 ini sama ini 0, 0 ini sama ini 0, 0 sama tapi yang ini aneh nih yang ini kalau kita lihat gitu ya kita lihat ini 4, 4 sama tapi ini 3 sama 5 kan gak sama coba ini gak sama kalau gak sama berarti bukan matik simetris coba kita buktikan betran post gitu jadi kita coba buktikan betran post sama saya adalah 1, 4, 3 4, min 3 sorry 4, min 3, 0 5, 0, 7 nah ini gak sama kan? gak sama nah cirinya ya itu tadi dia benar utamanya ini kita cek kalau ini sama dengan ini sama ini sama ini arutnya sama ternyata ini beda 5 dan kita kan beda jadi ini gak bukan matik simetris gitu kalau matik simetris kalau kita transposkan kembali ke dirinya sendiri itu matik simetris paham ya? kemudian kalau kita mempunyai matik simetris maka A transposnya juga simetris gitu ya A plus B dan A min B nya juga simetris K kali skala kali A nya juga simetris paham lah ini enak kemudian jika kita jika matik simetrisnya ternyata bisa diinverskan atau punya inverse ternyata A inversenya juga matik simetris gitu paham ya? kemudian ini adalah ini sebenarnya perkalian biasa sih ini tuh sebenarnya ngomong ngomong kayak gini misalkan kita punya A A itu simetris ya kan? kita punya A transposnya simetris gitu A dikali A transpos nanti hasilnya juga simetris matik simetris ini ngomongnya seperti ini nah kalau ukurannya ngikutin aja contohnya seperti ini jalan kita punya A kita punya A kemudian kita transposkan jadinya seperti ini nah ternyata hasil A transpos kali A dan A kali A transpos adalah matik simetris coba kita cek ya kita cek nah kita press akan dulu set nah ini min 2 dan min 2 sama min 11 dan min 11 sama min 8 dan min 8 juga sama yang ini juga splitnya min 17 dan min 11 17 juga sama gitu teman-teman paham ya kemudian ini adalah selanjutnya jika A itu bisa mempunyai impas maka A kali A transpos ini simetris ya A kali A transpos dan A transpos kali A juga mempunyai impas gitu paham ya oke itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi 4 semoga teman-teman masih bisa memahami karena penjelasan saya cukup cukup sangat pelan kalau misalkan masih bingung kita biasanya di isi ikonisasi kita diskusi lagi kita bahas pelan-pelan gitu ya gak apa-apa semoga teman-teman tetap semangat dan selamat belajar terima kasih teman-teman